Intro 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 Hey guys, what's up and welcome to Get Real Di episode kali ini kita akan membahas How to stay creative during pandemic And hari ini gue ditemani bersama guest Dia adalah seorang graphic designer Dan salah satu temen baik gue juga Introducing Iya, nama panjangan Fresca Yovanda Muliawan Dipanggilnya Yofa Graphic designer Ria Di luar itu dia banyak terlibat di art juga ya Teater Oh iya, dan kita baru saja melakukan video bareng Jadi gue akan link itu nanti Dan kalian bisa menonton itu setelah video ini So, Yofa Apa yang kamu pikirkan tentang topik hari ini? Kayak seberapa pentingnya sih gitu Especially di zaman sekarang gitu Untuk situasi pandemi gini tetap kreatif ya Penting sih Karena itu Jadi apa ya Mata pencaharian gue kan kurang lebih Ketika lo gak kreatif ya Lo dibuang Jelasnya sih gitu Kasarnya sih gitu Cuman Itu akan jadi Treasure tersendiri sih Kalo misalkan lo gak kreatif Lo gak bisa Masih karya terbaik lo Dan kayak kreatifitas itu Kalian dibutuhkan gitu ya Apapun yang kalian lakukan Atau pekerjaan apapun Atau di major apapun gitu Ya dan especially Di situasi yang masih pandemi seperti ini Although Sekarang mulai kembali ke normal Cuman kan masih Ada lah ya Jadi We cannot let The situation Mempengaruhi kita gitu loh Dan Kinerja kita gitu Apa Hal-hal yang tadinya kita Bisa produktif Atau gimana Tapi Kita sendiri yang Have to do something Mulai dari diri kita sendiri Sehingga itu Kita yang mengontrol Situasi gitu Dan bukan sebaliknya Ya so Sit back and relax Get a drink And These are ways On how to stay creative In this pandemic Oke Sebagai backgroundnya kan This coronavirus Kayak Menyebabkan Perubahan Yang besar Di dunia Dan Even Hal-hal kecil ya gitu Dan juga Keseharian kita gitu Yang tadinya kita Produktivitasnya Lebih banyak Spend time di luar Cuman Sekarang jadi Lebih terbatas Ya gitu ya Oleh aturan lah gitu Demi keamanan juga gitu kan Dan Ya mungkin sekarang nih Di Indonesia gitu Atau waktu itu Gue di Singapore Kita sudah melewati Masa-masa Quarantine Yang lebih ke lockdown Gak lockdown banget juga sih Cuman kayak Semi lockdown Semi lockdown Ya dimana Kantor-kantor Pada work from home Sekolah juga Study from home Ya intinya kita Lebih banyak di rumah gitu Keluar paling cuman Apa Beli groceries Ya beli makanan Atau apa gitu Ya but Good thing like Since now Kita lagi di masa transition Ke new normal So it's not as bad As sebelumnya Tapi ya tetep aja gitu Kayak sekarang masih Banyak orang yang mesti WFA Even sampai tahun depan gitu Atau yang belum tentu Kapan It's over gitu kan Kalo dari kantor gue sendiri sih Sebenernya Kantor gue tuh baru punya Physical office tuh Di bulan Februari tahun ini Jadi gimana gue kerja Di sebelum gue punya physical office Ya gue buy remote Sebenernya Sistem WFA itu tuh Sudah terjadi di kantor gue Hmm Tapi Sebelumnya Selama gue bisa kerja remote itu Gue selalu kerja tuh di cafe-cafe Hmm Di luaran gitu Gak di rumah Jadi maksudnya WFA ya bisa Cuma lebih bisa di mana-mana gitu Hmm Jadi Dan lu Khusus lu lebih Privatenya tuh di luar gitu Betul Karena lebih mendukung Gue lebih suka Punya suasana Yang Macem-macem aja sih Jadi sebenernya Kerja buy remote itu Sudah gue lakukan Dari 2000 Berapa tuh? 19 Ya Dari akhir 2019 Oh iya bener ya Tapi bedanya Ya udah Bener-bener Disakap di rumah Jadinya gitu Gak bisa pergi-pergi Hmm Kerja bener-bener di rumah Apa gitu Dan itu tuh Sangat Mempengaruhi mood Jadi yang biasanya Harusnya bisa chill Di cafe Terus akhirnya Cuma di rumah Yang mana lo kerja di sini Lo tidur di sini Lo makan di sini Gitu loh Jadi kayak Di satu tempat itu doang Gitu Kan bosen ya Jadi environment-nya nyatu gitu Gak bisa bedain Kapan gue Harus Kerja Ya sama istirahan Dan ya That's why Karena itu Penting untuk Ya menjaga Creativity gitu Dan productivity kita Selama Ini masih going on Atau Ya bisa disesuaikan lah Sama Keadaan kalian gimana Jadi selama itu Berlangsung Dan ya Sampai sekarang Share dong Satu-satu Cara Yang lo lakukan Dan efektif To combat that Sehingga lo bisa jadi ya Mood lagi Dan Dapet balik that Creativity lagi Dan productivity lagi Gitu Pertama yang sangat mempengaruhi Mood kan Terus gue kayak Mencoba Berfikir Apa yang bisa gue lakukan Untuk mengembalikan mood Karena Sebelumnya Gue tuh yang kerjanya tuh Dari Senin sampai Jumat Yaudah Kerja nih sebagai Refik Designer Dan di Sabtu Minggu tuh Gue tuh ngerasa Rekreasi Sama temen-temen Teater gue Sedangkan Ketika Sudah Gue Eva dan segala macemnya Semi lockdown itu Udah gak mungkin ada Latihan Perteateran lagi dong Gitu kan Karena toh Pentes-pentes semua sudah di cut Terus Apa nih Yang bisa gue lakuin Akhirnya gue mencoba sesuatu yang baru Yang selama ini gue Pengen coba lakukan Tapi gak pernah Bisa Karena mungkin gak ada waktu Atau mungkin gue yang Terlalu mager-mager Kayak delay-delay gitu Procrastinate gitu ya Betul Itu gue ingin mencoba untuk yoga Akhirnya Di awal pandemi itu Gue membeli yoga mat Tapi Tidak langsung gue lakukan Hahaha Dan Gue akhirnya Oke Yov lu udah beli Masa lo gak Coba buat yoga sih gitu Buat apa lo beli doang Dan dipajang gitu kan Itu kalo gak salah Sudah ada di rumah gue Selama dua minggu kali ya Terus baru akhirnya gue yoga Jadi Mencoba Suatu hal yang baru lah ya Untuk Merrefresh Diri lo gitu Karena lo kan kayak Kerja terus gitu Atau lo Emosi mengejakan hal yang sama Terus gitu Di bidang gue yang sama Jadi Penting bagi kita untuk Like oh take a break Sementara Dan melakukan hal yang lain Yang opposite from that Yang berbeda dari itulah Kadang kita suka lupa gitu Kayak terkesuruan bekerja gitu Atau Apa ya Kayak Fokus ini gimana Gimana gue Biar ini bisa cepet selesai gitu Dan Sometimes you will need It's like Time off gitu Sementara gak sejam Kayak Or what And do something else Untuk nge-refresh your mind And your soul juga To regain back your Energy Energy Mood juga Atau mungkin Dengan melakukan hal yang lain Tuh kayak Lu jadi Oh siapa tau tiba-tiba dapet inspirasi Gitu Atau ide apa Gitu Jadi lu do yoga ya Contohnya Kalo gue Mencoba sesuatu yang baru Adalah Belajar Jadi gue belajar sesuatu yang baru Sama ini Lu gak pernah belajar Bukan gak belajar Maksudnya kayak Waktu itu pengen Ngebantu Orang bisnis Gitu di online Dan itu gue tuh Mesti ngebantu Nge-manage Dan to market it gitu Jadi gue Oke gue mesti belajar copywriting Itu hal yang pertama muncul gitu Karena gue I don't have the skills for that Gitu loh Oke dan gue pun juga bukan orang marketing gitu kan Yaudah Gue belajar online Gue pake website namanya Skillshare Lalu mau belajar apa aja Any bidang ada disitu Tuh gue belajar untuk copywriting Terus abis itu makin lama Apa ya Makin link gitu Jadi kayak setelah itu Gue belajar Social media marketing juga gitu Yang waktu itu khusus buat dance lah ya Dan itu kan di luar my niche gitu Kayak gue biasanya gue nari terus Gue bikin dance video koreo atau apa terus Dan itu gue mempelajari sesuatu yang di luar dari field gue Yang kira-kira bisa mendukung gue juga gitu lah Itu useful juga buat you to enhance yourself gitu lah Kayak you invest in yourself Ya Jadi bisa marketingin diri sendiri ya Iya dengan gitu ya You guys can check at indie dance marketing Itu bagus banget Especially if you're artist or dancers You can check that out di Instagram And yeah Shania and Natasha you're doing a great job So Yang kedua Another thing yang bisa mendukung creativity dan ini Buat bekerja itu Space atau environment ya Ruang gitu An atmosphere Jadi Kita harus create space yang mendukung buat kita Untuk bekerja gitu Atau belajar gitu Setuju Jadi Beberapa hal yang bisa lu lakukan Yang pertama Itu If you can do it Kalau nggak nggak apa-apa You can change your space Jadi Bisa merubah Posisi Ya dekorasi Rumah lu, kamar lu Furniture lu letaknya dimana Dan itu tuh akan create a new vibe gitu lah Jadi sehingga Lunya juga nggak bosen terus gitu And who knows Itu bisa meningkatkan mood lu juga Dan apalagi kalian yang masih di require buat kerja di rumah Atau lebih banyak Spend time at home Then This can be useful for you to do gitu ya And then Kalau kalian A type of person yang Emang lebih fokus di luar Seperti kami berdua Karena gue pun juga suka Kerja di luar Gue akan lebih prefer ya Kerja di cafe ya Mirip lah sama kayak dia gitu Daripada Di rumah gitu ya Karena kalau di rumah tuh kayak Rasanya tuh Malah apa ya Pengennya istirahatnya sih Iya Pengen istirahat Males-malesan Menonton Netflix atau apalah gitu Kayak kalau buat kerja tuh susah gitu Tapi gue juga nggak nyangka sih Ternyata gue juga bisa kerja di rumah Tapi ya emang Kalau kalian lebih fokus di luar Dan Khususnya sekarang kan kita Udah boleh Dine out ya Udah boleh Keluar gitu Dan cafe dan sebagainya Then You can do that as well Ya yang penting ngikutin Dan prosedur dan protokol saya disana Buat ya Safe distancing dan sebagainya gitu lah ya Tapi selama emang masih belum bisa di luar tuh Itu lu masih di Singapura ya berarti? Gue masih di Singapura ya Gue waktu itu sampe SG juga Akhir Januari tuh belum Gak semuanya pake masker gitu Kayak paling setengahnya lah Yang pake gitu Ya Dan pelan-pelan baru mulai bener-bener ini sih ya Maret lah ya paling Itu semua Iya Kalau di Indo sih pertama kali bener-bener harus Apa ya Bukan dari pemerintah sih Waktu itu kebanyakan kayak Dari kantornya udah ini ya Dari kantornya udah gitu tuh Dari pertengahan Maret Itu kayak udah pada WFA kan Awal seminggu pertama tuh gue masih pernah tuh Ke Starbucks gitu-gitu Ke cafe lah Terus Lama-lama gue kayak Yuff Boleh gak sih begini Oke lu Lu bandel Karena menurut lu Oh yaudah Toh Kalo emang kena penyakit Kalo emang Tuhan sudah menggariskan apa Yaudah gitu kan Awalnya gue emang berpikiran kayak gitu Tapi lama-lama Gue pun kayak berpikiran Yang harus gue jaga adalah keluarga gue Karena kan efeknya Ini bukan Virus yang Yang cuma lu doang gitu Betul Kayak dia bisa menular gitu Dan katanya orang tua kan lebih rentan ya Kalo misalkan Udah kena penyakit itu Yang muda Mungkin emang banyak juga Yang muda yang akhirnya Gak bisa survive gitu Cuman kan Kebanyakan Yang muda masih bisa sembuh Dan yang gak ketolong tuh yang tua Karena mereka Ada tambahan diabetes lah Apalah gitu Jadinya bikin penyakit itu tuh kan Makin parah gitu Kayaknya Jadi gak ketolong Nah Gue lebih berpikiran kesitu Yang lama-lama Yov Lo tuh harus ngejaga keluarga lo juga Harus ngejaga nyokap-bokap lo Jadi Ya gak usah bandel-bandel lah gitu Di rumah ajalah gitu Kayaknya Yaudah gue melawan diri gue Yang Gue tau gue Orangnya sukanya kerjanya di luar Tapi kayak yang Ayo Yov Lo harus bisa Lo harus tetep bisa produktif Tetep bisa kerja Kalau di rumah aja Kayak Mencoba Melawan diri sendiri Itu susah sih Hmm Iya Jadi kayak Ya bener-bener bikin kita Keluar dari zona nyaman juga ya Hmm Banget Ngomongin Soal bikin space Apa Yang bisa Dekor-dekor segala macem kan Nah Gue pun juga melakukan itu Di rumah Jadi kayak Oke Gue sudah Mencoba untuk yoga Gue sudah mencoba untuk Bangun mood dengan hal-hal lain lah Sampai akhirnya Oke Gue harus Ubah kamar gue juga nih Kayaknya nih Karena gue gak tau Pandemi ini akan terjadi Berapa lama ke depan Coba kapan Apalagi kebersihan tuh sudah jadi Hal yang utama ya sekarang Yaudah Gue juga pengen bikin diri gue Kamar gue Senyaman mungkin Senyaman mungkin Sebersih mungkin Jadi Gue langsung yang bongkar kamar Beresin apa segala macem Dirubah tata letaknya Supaya gak bosan Terus Yaudah Emang bikin Space kerja Dimana Bikin Kalau mau istirahat dimana Yes Oke So jadi selain Changing your space Apa lagi sih Yang lo lakukan Oh Gue kan anaknya sangat Amat tidak teratur Jadi Gue sebenarnya tidak bisa Menjadi Freelancer sejati Freelancer sejati Itu kan Apa aja kita yang atur sendiri Gitu kan Ya Nah gue tuh gak bisa Kayak gitu Jadi Gue tetep bekerja di agensi Yang mana Kerjaan gue diatur Oleh agensi itu kan Walaupun Secara tempat Gue bisa dibilang Kayak freelancer Gue bisa dimana aja Gitu Nah karena ini Terjadi Pandemi seperti ini Yang gue juga gak bisa Kemana-mana Gue pengen upgrade diri Gimana ya Oke Kayak gue mencoba untuk lebih Memanage waktu gue Kayak Di rumah aja tuh Bikin kita Gak tahu ini jam berapa Iya gak sih Apalagi gue tuh orangnya Yang suka tidur pagi Terus kayak Makan siang tuh bisa di jam Sore Terus baru makan malam lagi Di jam berapa Itu tuh jam tuh sangat tidak teratur Di hidup gue Sampai akhirnya Gue ngerasa kecapaian sendiri Oh Kalau gak salah Waktu itu tuh lagi Masa puasa juga Aha Jadi Kayak yang Gue baru bangun Baru apa Baru ngasih Setoran Hasil gue Ke atasan gue tuh Pas lagi sahur Atau pas lagi Kayak Aduh ini gak normal banget Gitu loh Jadi akhirnya Gue mencoba untuk Meng Schedule Diri gue sendiri Kayak Oke Lo harus bangun jam segini Lo harus tidur jam segini Bikin jadwal kantor Walaupun di rumah Gitu loh Terus Pas lagi Ngerasa Wah Gue jam segini Harus udah makan Yaudah gue harus Stopin kerjaan gue Dan gue makan Lebih membalikin ke Normal Mencoba Ya Walaupun pada akhirnya Kayak Ya bisa gak bisa sih Gitu loh Jadi kalau lo lebih Ya Nge-schedule The time itu ya Biar lebih Bisa Kita follow Gitu lah Dan dari kitanya sendiri juga emang Mesti Mengkontrol diri Gitu Ya Kalau dari gue Kalau dia kan lebih kayak Ke scheduling waktunya Gitu kan Kalau gue lebih ke Ngasih reminder Gitu Jadi Kalau yang gue lakukan Gue bikin namanya Kanban board Atau Posted board Gitu Sebenernya bukan board sih yang gue bikin Karena Ya gue males bikin board Dan gue mau beli kemana gitu Kalau emang mesti belikan Bener-bener Paling belinya online gitu Cuman kayak karena gak mau ribet ya Jadi gue bikin kayak Dari kertas hitam gitu Karena emang gue punya banyak itu Gue bikin tiga bagian Jadi satunya paling kiri gue isi Yang harus gue lakukan Yang tengah yang sedang gue lakukan Dan yang terakhir sebelah kanan yang completed gitu Jadi tiap ini Gue pindah-pindahin gitu Dan itu gue taruh di Dinding di atas desk gue Jadi tiap kali I'm at my desk Gue akan keinget Literally Depan mata gue Set gitu Oh iya gue ada ini Dan itu gue nempennya pake post-it Post-it gitu Itu Kayak board kerja Gue di kantor sih Iya iya Lu bagi tiga gitu juga Gue punya Gue pake aplikasi Namanya Trello Nah itu tuh mirip Kayak yang lo bilang Ada Gini-gini Ada brief Drip antrian Ini yang harus dikerjakan Terus ini yang lagi dikerjakan Ini yang sudah selesai Jadi Jadi bener-bener mirip Kayak sistem lu gitu loh Itu gue ke-inspire dari Rowei Natsai Di videonya juga Dan Ya dan itu Itu bener-bener kayak Ngerimain banget sih Dia kayak Oh gue ada sesuatu yang Harus dikerjain nih Gitu Jadi kayak Dengan melihat visualnya Karena gue orangnya visual kan Jadi akan lebih Kedorong gitu lah Buat oh kerja Gitu lah intinya Jadi sistem lu tuh kayak manualnya Trail lu tuh kayak Pakai digitalnya Iya Trail lu is digitalnya Cuma itu kan lebih digital kan Lebih lu Kemana-mana Dan You have Karena emang di rumah Betul Karena itu juga Kerjaan lu yang Apa Cuman lu yang Butuh tahu gitu kan Kalau gue kan Ini gue naro board disitu kan Manager gue gitu kan Dan itu Itu ya udah Ada tiga orang yang bisa diakses Bisa diakses sama Ya Multiple People Ya Another Way Yang Yang mulai gue lakukan Selama pandemic ini Adalah Self care Sebenernya self care itu Is like Very broad gitu kan Luas gitu Dan caranya gimana aja gitu Cuman Yang mau gue highlight Especially buat ningkatin Creativity And mood And stuff Yang pertama Rest Gitu Jadi Hahaha Mose Suka lupa aja Gitu Apalagi kalo Misalnya gue kesenangan Ngedit itu Gue ngedit itu bisa Gitu Karena I really enjoy it so much Although kayak Tedious ya Emang mesti Tuliti banget Dan sebenernya Cuman gue enjoy it so much gitu Kayak ampe bisa lupa waktu Kayak waktu itu Ngedit video itu Ampe pagi Jadi kayak Kadang kita mesti inget Kayak It's okay gitu Kayak you still have time gitu lah ya Kalo emang masih ada waktu lah ya Dan gak dikejar deadline You still have time Dan Rest itu emang Ya mengembalikan Your energy juga gitu kan Karena Semakin kita tua Semakin itu berubah Ini Semakin berkurang Gak sih masih muda lah Masih muda Iya Jadi Itu Salah satu hal yang Udah quarter sih Hampir quarter Jadi Ya jangan lupa istirahat Biar Yang otak juga Take a break gitu lah Tips kecantikan Paling bagus Paling baik Tidur Adalah Tidur Dan especially tidur Early gitu Ada jamnya gitu kan Gak usah jam Sebelas sampe jam 2 Itulah Atau 10 sampe jam 2 Kayak lu mesti tidur Kayak lu mesti tidur Dan kita enggak Gak bisa Belum bisa tidur jam segitu Belum bisa Itu masalah Anak-anak owl Night owl Night owl Night owl Karena kita bukan early bird Ya and then another thing Maksudnya self-care itu personal ya Cuman yang satu Yang buat gue yang Berpengaruh banget Adalah gue Jadi suka bikin minuman Di rumah Gitu Jadi karena Tadi kan kebiasaan suka Cafe dan sebagainya Itu kan Terus kayak Cafe dan sebagainya Tempat makan Belum buka Ditutup Buat dine in Bisa hanya take away doang Ya bisa aja sih Beli dari luar gitu kan Cuman gue tuh kayak iseng-iseng Mulai di rumah Tapi yang Kalo gue pribadi ya Gue ke cafe tuh Bukan buat beli minumannya Tapi buat kerjaannya Gue Untuk beli Suasananya Oh suasananya Iya ya bener-bener Iya gak sih Jadi ketika Mereka buka untuk Take away gitu Kayak Ya percuma Karena Gue sebenernya Gak gitu Gak gitu Butuh minuman mereka Gitu loh Buat di atmosfer Haa Nah Jadi Kadang tuh gue juga suka yang Ada seseorang yang bikin Playlist Yang biasanya Buat di cafe Diputerin di cafe Terus kayak Dia coba dengerin itu Terus gue coba Kayaknya enak juga Jadi biar berasa kayak Oh lagi di cafe nih Kayak gitu Iya Itu juga bisa dilakukan sih Jadi kayak Bikin playlist yang Iya yang di cafe Yang biasa lo dengar di luar gitu ya To implement at your home Jadi moodnya berasa kayak Oh gue lagi di cafe Gitu Terus abis itu bikin minuman sendiri Kayak lo lakukan gitu Iya Jadi gue tuh kayak bikin minuman Sebenernya gue iseng waktu itu Oh gue bikin Maca latte lah gitu Jadi makin-makin gue pengen Perfect that gitu Biar apa Biar gue gak usah beli di luar terus Atau delivery terus kan gitu Karena gue paling sayang tuh delivery tuh Apalagi di Singapore kan Karena ya Ya mahal lah gitu Plus ongkirnya juga Itu kayak Gak masuk akal gitu lah Dan Jadi kayak dengan eksperimen dirumah Mencoba dirumah gitu Jadi lo kayak bisa beli bahan And then you try at home Kan lo save money juga gitu kan Jadi kayak Karena apa Kalau buat gue sih personally Gue Kerjanya tuh gue harus ada sesuatu gitu On hand gitu Jadi kayak minuman manis lah Khususnya minuman manis Atau kadang coffee lah juga Dan itu yang Kan mengberikan hormon Ini kan ya Endorfin gitu ya Jadi naik Jadi kan makin bisa Gitu Jadi otaknya Ya pikirannya lebih jalan gitu Itu sih kalo gue sih Bener sih Di gue juga Untuk naikin mood Yang gue lakukan daily kali ya Itu jadinya ya Dulu tuh gue Karena gue bisa kerja dimana aja Bisa yang kalo lagi gue ke kantor Gue suka bawa kopi sasetan Hmm Kalo gue dari rumah yaudah Gue minum kopi sasetan Kalo gue lagi di luar yaudah Gue minum coffee latte nya sana gitu Jadi gak harus setiap hari Minum yang ekspresso asli gitu kan Jadi saset masih It's okay gitu Nah cuman Gue kan bareng cici gue juga gitu kan Dan dia tuh yang setiap hari Beli kopi di luar Fore lah Di kopi su lah Kopi kenangan lah Jadi kayak yaudah Dia pun jadi ngebuat gue yang setiap hari Jadinya minum kopi Beneran gitu loh Minum ekspresso gitu kan Ya dari luar gitu ya Haa Ya udah Akhirnya setiap hari pun gue jadi ngegojekin Greputin Tadinya Yang kayak yaudah sehari sekali Lama-lama Pagi sama sore Halo Gue beneran bisa Sehari beneran dua kali ngopi gitu Dan akhirnya Tingkat kafein gue pun meningkat gitu loh Terus Giliran gue sudah terbiasa dengan ngopi banyak sehari dua kali Kakak gue malah mencoba untuk mengurangi itu Kan nyebelin Yang bikin gue terbiasa untuk ngopi dia Habis itu dia mencoba untuk ngurangin Terus kayak yang Aduh Ya udahlah Ya Cuman itu jadi kebiasaan gue juga Semenjak kueva selalu nge-grep gojek kayak gitu Ya itulah kayak salah satu contoh Salah satu sih Salah dua Contoh self care Another self care that you can do itu ya yoga bisa meditasi baca buku Ya dengan podcast Sweet treat juga gak sih Ya sweet treat Because you're taking care of yourself right Jadi gak ada salahnya kalo sesekali Ya karena kadang kita butuh That boost Bisa macem-macem banget lah itu Ya Okay point number five Another thing yang beneficial juga Dan biar gak bosen adalah You find opportunities gitu Lo mencari kesempatan-kesempatan lo buat berkarya In whatever you do itulah Jadi kayak Either kalian membuat sesuatu Bisa Either kalian find opportunities out there Competition kayak Atau Mungkin kalian dari diri sendiri Inisiatif gitu bikin sesuatu gitu Atau you contribute to something It's a nice way as well Buat Mengasah ke kreatif Kreatifitas 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 lo gitu Ya Ya so if you cannot find opportunities Yang udah diluar sana Then you can make your own gitu lah Jadi inisiatif juga gitu Dan Another way juga If you wanna find opportunities Is you find people Dan lo kolaborasi Jadi kayak If you don't want to do it on your own Then you can do it together Bersama teman-teman Atau co-workers Atau Siapapun yang kalian bisa temukan gitu Dan Kolaborasi aja gitu Misalnya kalian suka musician gitu Ya udah kolaborasi aja Bikin cover lagu apa kek Bikin lagu apa kek gitu Atau kayak Waktu itu aku contohnya Kita satu group Bikin dance video Tapi Ya ada berapa ya kita bikinnya? Tiga kalau gak salah Ya Tiga Tiga Boss bitch Lati 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 sama Stay home Ya Karena apa kita satu group kan Seneng nari gitu kan So ya Why not gitu bikin sesuatu gitu Di tengah masa-masa seperti ini Dan ya yang bisa di-share ke orang lain Atau bermanfaat buat orang lain juga gitu lah Itu juga kayak sebagai nalurin kangen sih Kayak kangen ketemu orang Kangen berinteraksi dengan orang Iya gitu Terus akhirnya Kalau misalkan kita ngobrol di chat doang Kayaknya Ya udah weh Gak ada hal yang bisa di-share lebih juga Terus jadi kayak Kayak ngomong juga Ngomongin yang Ya udah gitu Itu itu aja gitu gak sih? Jadinya akhirnya Gimana kalau bikin collab nari itu kan gitu Terus abis itu Jadi diskusiin soal itu Terus Jadi mengobati rasa kangen Berinteraksi dengan orang sih Iya Gitu Karena penting juga sih Tapi lu kalau masih banyak-banyakan dirumah ya Kalau udah keluar ya Ya bersyukur lah Kalau buat mereka yang masih banyak dirumah ya Lu banyak sendiri gitu Atau misalnya lu di kamar lu doang gitu Lu gak gitu berinteraksi secara langsung gitu ya Cuman kan dengan Dan ya sekarang udah bisa interaksi secara virtual Kan juga Membantu juga kan Karena lu ngeliat buka gitu Helpo juga gitu Dan jadi berapa-berapa challenge juga sih Karena ternyata ngajar lewat virtual itu Iya susah Another level Banyak halangannya Contohnya koneksi Iya Ngadet-ngadet Terus udah gitu kan musik udah dimulai Terus itu kan udah disebut Tapi dari sananya telat gitu Nah itu kan jadi sebuah rintangan Rintangan Ya ya Yang tidak bisa kita temui Kalau kita tetap muka gitu kan Iya Tapi jadi juga sih akhirnya So it's a challenge as well gitu Cara buat biar lu gak bosen gitu lah Point number seven Yang gak kalah penting juga adalah You have to be mindful sama apa yang you input Jadi kayak apa yang lu masukkan gitu Ke dalam diri lu gitu Jadi itu Consist of apa yang lu baca Apa yang lu tonton Apa yang lu dengarkan Dan juga orang-orang yang lu Interact with gitu lah Itu lu mesti mindful Sama those things gitu Karena kan gak semua hal itu beneficial kan Jadi memilah-milah juga Kayak make sure itu Yang lu input tuh hal-hal yang bisa Support you lah yang impact positif ke lu gitu loh Dan iya sih Gimana menurut lu? Gue sih bukan orang yang suka baca ya Jadi kayak ketika Gak harus baca sih sebenernya Nah iya Maksudnya kalo butuh orang Atau sesuatu hal yang input ke kita itu positif Setuju, setuju banget Tapi orang-orang kebanyakan Kayak membaca sesuatu hal yang baru atau apa gitu kan Ya gue bukan orang yang suka baca sesuatu Tapi gue lebih ke nonton atau apa gitu Jadi kayak gue nontonin resep-resep waktu itu ya Kayak bikin sesuatu yang baru atau apa segala macem Lebih banyak nontonin yoga juga sih Karena gue kan baru nyoba yoga gitu kan Karena yang emang kita masukin ke kita Akan berdampak pada kita pasti Dan itu bikin kita tetapnya juga gak sih? Waras Iya Stay safe, stay safe Kalo misalkan yang kita masukin adalah hal-hal negatif Ya gila sendiri nantinya Iya bener Gimana ya? Keadaan sudah mengatang kita untuk gak keluar Iya Kita sudah dipaksa gitu kan Terus abis itu yang lo masukin lagi adalah Enggak, desain lo jelek Enggak, ini lo gini Ini yang negatif-negatif lah gitu yang kita masukin Ya udah bisa lama-lama orang stress beneran yang ada bunuh diri kali Gitu apa? Kan bisa aja gitu Iya iya Makanya Ya that's why like it's important lah dan Lebih diperhatiin aja sih gitu Dan Otomatis itu yang berasal dari kebiasaan kita gitu Kebiasaan kita berpikir Kebiasaan kita Cara kita melakukan sesuatu gitu Biasanya itu otomatis yang akan keluar Yang pertama itu gitu loh Salah satu cara yang bagus banget buat melakukan ini adalah dengan komunikasi gitu loh Lo komunikasi sama orang Lo mendengar perkataan dia Lo mendengar perspektif dia gitu Ide-ide dia Gimana cara dia melihat, memandang suatu hal gitu lah Dan itu juga belajar lebih terbuka gitu Dan gak close-minded gitu ya I think itu penting juga itu dalam creativity itu Jangan pernah close-minded gitu Kayak who knows gitu Siapa tau gitu Dengan lo terbuka ke hal-hal yang di luar lo tuh Lo bisa dapet masukan yang baru gitu Kayak bisa lebih fresh gitu Atau yang gimana ya Gitu sih Dan juga kayak Dengan gitu lo jadi kayak Belajar dari orang juga gitu lah Gak harus orang yang lo kenal sih Sebenernya kan lo bisa banyak nonton Atau belajar things online gitu Nonton video cara apa online Itu kan lo juga bisa membuka diri lo ke hal yang baru Perspektif yang baru gitu Cuman at the end of the day ya It's lo yang decide gitu lah What action to take Ya pada akhirnya gitu lah Dalam mengejarkan sesuatu Membuat satu karya ya Intian lo gitu Cuman dengan gitu kan Lo jadi lebih banyak resources Dan intinya lo jadi gak stuck gitu Dengan cara yang itu aja yang lo lakukan gitu sih Bener-bener Kayak misalkan Banyak-banyak nonton youtube atau apa gitu kan Itu kan banyak orang juga udah share Ini tuh segala macemnya Terus kalo misalkan Even instagram gitu Iya Lo udah ngeliat nih Oh cara mereka tuh begini Tapi ternyata Kalo diri lo sendiri gak nyaman Lo bisa Menggunakan cara lain Atau mungkin itu Dicombine gitu You can adjust it juga sih Yang works gimana Bener-bener Kayak misalkan Gue kan biasanya Setiap weekend Itu selalu yang ketemu sama temen-temen teater kan Betul Terus kayak yang yaudah Disitu pasti ada bercanda Kadang juga ada ngomong serius Ngomong seriusnya tuh biasanya tuh Kalo udah kelar latihan Terus makan Sebelum pulang atau apa Pas lagi makan tuh kadang ada yang sesi Bungkar-bungkaran Ada yang jadi curhat masalah Pacaran atau gimana gitu Percintaan gitu-gitu kan Nah pas lagi curhat-curhatan Ada tukar informasi segala macem dong Bertukar pikiran Bertukar pikiran gitu-gitu Nah ketika itu sudah tidak terjadi Terus lo mau sharing atau apa segala macemnya Gimana gitu kan Ya Salah satunya kalo gue sih nelpon Karena gue bukan orang yang suka chattingan gitu Apalagi masalah cerita panjang segala macem gitu Jadi ada beberapa orang yang emang gue gangguin gitu Kan jam aktif gue malem ya Jadi kayak malem masih bangun tuh siapa Rasanya tuh otak tuh lebih kritis tuh pas malem-malem gitu Iya Nggak tau kenapa ya Terus kayak yaudah Dapet dari si ini begini-begini begitu Oh iya Udah kelar ngomongin gituan tuh Kayak gue renungin Iya juga Begini juga Bla 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 Gitu Jadi ya tetep komunikasi sih emang Terus kalo lo udah mencoba melihat perspektif orang kayak gimana Lo kan juga punya banyak waktu tuh Karena di rumah aja Jadi banyak berpikir juga gitu kan Nih ini pikiran gue di awal pandemi ya Yov lo tuh udah terlalu banyak bergerak Mungkin lo emang kurang berpikir Lo emang dikasih waktu sejenak untuk beristirahat Untuk melihat apa sih yang sebenernya tuh belum lo pikirin gitu loh Jadi waktu itu pernah yang kayak Apa sih yov rencana lo 5 tahun ke depan Apa sih yang lo pengen punya untuk berapa tahun ke depan Kayak gitu Jadi kayak bener-bener berpikir secara luas Dan pikiran tuh jadi kemana-mana Karena badan kita tuh nggak bisa kemana-mana Jadi pikiran gue kemana-mana Gitu gak sih jadi kayak Kita dikasih waktu sebenernya untuk Nih istirahat nih Di rumah aja nih Karena di rumah aja Gue pun juga ngerasa jadi memperbaiki hubungan sama orang tua kali ya Ya walaupun gak rusak juga sebenernya gitu Cuman kayak biar Waktu barengnya tuh jadi lebih banyak gitu loh Lebih banyak interaksi sama mereka juga Yang biasanya nggak ada Makan bareng atau apa gitu Ini jadi ada Oh ngobrol sama cici gue aja lebih banyak gitu kan Ya gitu sih Jadi punya waktu untuk family Iya Ya enaknya gitu ya Kalau emang tinggal serumah sama family gitu ya Gue waktu di SG juga Di rumah adanya cuman gue Sama husband juga nih Apalagi selama semi-lockdown itu juga Ya udah sendiri gitu Kalian banget di kamar sendiri gitu Udah gue emang Ya suka-sukanya gue keluar Tapi gue juga enjoy waktu gue sendiri di rumah sih gitu Cause I'm lebih ke introverted right Cuman kan lama-lama gue juga jadi kayak stress gitu lah Kayak emang butuh itu pertemuan secara langsung gitu loh So just be grateful if you have people at your home that you can interact with gitu Family gitu lah sama ya So that is 8 ways that you can do to stay creative in this pandemic Yang kalian bisa implement in whatever you do in your life So kita juga sempet share di Instagram Kita minta kalian share lah gitu The ways that you can do juga ini dari kalian So kita bawa baca ini ini Bareng-bareng Dari siapa nih? Paul Joseph Oh yang waktu itu stay home gitu Berkonten aja terus Terus ngajak banyak orang biar bisa ikut terlibat gitu Nah jadi si Paul ini tuh dia emang yang Awalnya dia bikin konten-bikin konten gitu Terus sama lama dia bikin konten yang orang lain bisa join sama dia Kayak dia minta orang-orang fotoin salib gitu Terus abis itu dia berkarya sama si foto-foto salib itu Terus macem-macem sih dia Dia sangat-sangat berkonten Terus ini dari siapa lagi? Nandes Handika dia proyek iseng Kayak pentas virtual dan dramatical reading Nah kebetulan Nandes ini temen teater gue juga Jadi dia tuh guru teater di beberapa sekolah Terus dia bikin proyek untuk anak-anaknya juga Disitu ya udah video anak-anaknya Dramatical reading Kayak apa ya? Tapi ya ini kan Cuman HA virtual Jadi biar tetep berkegiatan gitu loh Betul Dari Teresia Yulia Selama pandemi ini aku diet kak Mulainya setelah lebaran sih Ini masuk bulan kedua And it works Ya sih bener Karena kalian jadi punya lebih banyak waktu kan ya Khususnya so Terus ini dari Griseyla Dia bilang pelajarin hal-hal baru banyakin baca Ya dia orangnya emang suka baca sih Gak kayak gue Jadi kalian bisa cari hal-hal baru tuh Dengan sesuai sama pribadiin kalian juga Kalo emang kalian suka baca ya silahkan banyak baca e-books gitu Kalo kalian gak suka baca kayak gue ya bisa banyakin nonton Disesuaiin aja gitu ya Dari Batak Manis Iya namanya Ella Angela Masak tapi dibikin konten terus upload tiktok Ya dia anak tiktok banget sih dia Dan dari Vines.js Vanessa namanya Oke Olahraga, belajar bahasa, drakor Ya anak drakoran banget Ya apa aja sih Drakor pun yang gak masalah Hashtag bukan masalah Kalo dan ada Ya and then the last one there is Natalia Belajar intinya Ini mirip yang tadi ya Cari referensi Tanya orang yang ahli Baca-baca Nonton video Dan terakhir Do it Gitu aja So like we're already giving you these ways These ideas for you Buat menjaga kreativitas kalian dan productivity kalian Yang kalian gak perlu lakuin semuanya gitu You can choose like whichever works for you Tapi yang paling penting ya Lakuin aja gitu Setuju sih sama Natalia Kaya konsisten Ketika sudah banyak cari tahu Nonton Baca sana sini Tapi gak dilakuin Ya buat apa? Percuma aja gitu kan Walaupun kalian mungkin ambil satu hal dari sini Yang penting dilakuin aja gitu lah So ya that's it for today's video Thank you Yofa udah Contribute to this episode right here We hope that bisa useful buat kalian Like if you enjoy these videos Or if you find it useful And subscribe if you want to see more videos from me And comment down below Ada gak gitu cara-cara lain yang kalian lakukan Bisa komen di bawah Then share it to your friends and family If you find it useful And see you on the next video Bye guys Bye